DIY hiasan dinding ala-ala, ala kadarnya banget dan mudah. Jadi jangan kemana-mana, yuk kita bikin. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa tekan tombol merah yang ada di bawah guys. Tulisannya subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya. Saya hitung sampai 3. 1, 3, 4, eh salah ya. Gimana sih saya? 1, 2, 3, oke. Makasih guys. Oh iya, jangan lupa tekan tombol langsung, share, komen juga ya. Oke, makasih. Yuk kita mulai. Halo Crafter. Di video kali ini, GRI Aksesoris akan membagikan craft tutorial kerajinan tangan. Kreasi dari kardus bekas. Yaitu bagaimana cara membuat hiasan dinding, bunga flanel, dan kardus bekas. Yuk kita tonton. Tonton sampai habis ya. Langkah pertama kita siapkan buku gambar. Dengan ukuran 22 cm panjangnya ya. Dan lebarnya 12,5 cm. Kita akan tempelkan bunga flanel ini pada buku gambarnya. Tutorial bunga flanel ini bisa simak di pojok kanan atas ya. Sekarang saya mau bikin batangnya dari crayon warna hijau seperti ini. Atau bisa diganti dengan kain flanel ya. Tapi saya mau pakai crayon. Saya lagi suka pakai crayon. Kemudian daunnya kita gambar juga dan kita warnai dengan crayon juga seperti ini. Ini daunnya agak lebar. Ukurannya sesuai selera. Dan saya akan bikin satu daun lagi di bagian bawah. Tapi ini kebawahan ya. Kebawahan gitu. Dan satu daun lagi bagian atas. Kanan kiri seperti itu. Batangnya terlalu panjang ya teman-teman. Bisa dipotong lagi. Setelah itu saya akan kasih tulisan. Tulisannya bebas sama seperti apa. Misalnya ketok dulu. Atau apa gitu. Saya pakai kata-kata positive thinking. Supaya kita selalu positive thinking gitu aja sih. Saya bubuhi tanda tangan saya. Siapa yang mau tanda tangan saya? Oke sekarang saya sedang. Ini kardus bekas yang saya lem dengan lem kertas. Kemudian buku gambar ini saya tempel pada kardus bekasnya. Ukuran kardus bekasnya disesuaikan dengan ukuran dari pola buku gambar. Seperti itu. Kita gunting-gunting yang belum rapi ya. Oke dia teman-teman. Sekarang kita mau beri lem yang belum terkena lem. Seperti ini. Nah. Kalau masih kurang rapi bisa kita gunting-gunting ya. Oke berikutnya. Saya akan potong sedikit. Karena menurut saya batangnya terlalu panjang teman-teman. Bagian pinggirnya saya tempelin talikur warna hitam seperti ini. Karena talikurnya bebas ya. Kalau saya pakai warna hitam. Mengelilingi kardus bekasnya. Begini. Kita gunting dan bisa kita bakar supaya nggak berudul ya. Kemudian saya lap bagian atas talikurnya ini. Saya tempelin talikur juga warna hitam. Tapi kali ini talikurnya aku kriwilin ya. Diberudulin gitu. Biar punya tekstur yang kriwil-kriwil. Seperti itu. Ini bagian sudutnya. Mau saya kasih mutiara sintetis. Sesuai selera sih. Nggak juga nggak apa-apa. Seperti itu. Saya kasih tambahan mutiara sintetis. Warna coklat. Begini. Pada setiap sudutnya. Kalau nggak suka. Nggak usah pakai kayak gini. Nggak apa-apa. Sesuai selera aja ya teman-teman. Oke deh. Jadi kayak gini. Tinggal buat cantelannya. Saya buat cantelannya dari pita emas. Diberi lem yang banyak di bagian belakang. Supaya dia nggak lepas. Kita beri lem yang banyak. Biarkan kita diamkan dan keringkan. Mungkin nggak nyampe 5 menit. Udah kering kali ya. Oke. Kayak gini teman-teman. Jadi deh. Tinggal kita cantelin. Dipajang. Di kamar. Di ruangan tamu. Jadi hiasan kelas kreatif juga. Keren banget. Jadi hiasan kelas. Oke. Demikian video tutorial kerajinan tangan kreasi dari kardus bekas. Yaitu bagaimana cara membuat hiasan dinding mudah dan simple banget. Ala-ala. Geri aksesoris tentunya. Makasih ya teman-teman udah nonton video tutorial dari saya. Jangan lupa untuk kasih like, share, komen, and subscribe. Daaah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!